bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman ikutin aku yuk ini aku mau membongkar rak laci yang biasanya buat tempat sosis aku dijual di teras rumah yuk tonton video ini sampai akhir musik 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 seperti biasa sebelum melanjutkan video aku jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan tombol loncengnya sekarang juga supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau hal lainnya yang selalu bisa menginspirasi teman-teman gak akan ketinggalan tetapi akan mendapatkan notifikasi pertama kali jadi teman-teman hari ini udah beberapa kali aku tuh sebel banget ya karena rak laci yang biasanya buat naro sosis itu sering dikerubungin oleh lalat dan kemudian oleh semua juga teman-teman jadi aku berinisiatif untuk membersihkan rak-rak kacanya dan kemudian karena kemarin itu ke saking banyaknya yang bagian tengah itu kan udah patah ya kacanya itu kebanyakan sosis aku naruhnya akhirnya jepluk kayak putus gitu makanya kali ini aku juga mau benerin juga tapi sebelumnya aku ingin bersihin buat si kaca-kacanya jadi sebenarnya kalau kita itu bersih dalam merawat kaca sosis sosis teman-teman itu enggak akan bikin bau sosis kita terus kemudian enggak gampang dilalatin ya atau enggak didatangin lalat atau enggak didatangin para sesemut makanya kalau bisa sebenarnya satu minggu sekali atau kalian bisa lima hari sekali untuk membersihkan tempat sosis ini Mbak Umya sih cara bersihnya pakai apa kali ini aku hanya pakai air putih biasa terus kemudian pakai lap yang nyaman yang pastinya yang bersih buat bersihin si sosisnya jadi enggak usah pakai sabun ya teman-teman ya karena sosis itu kan makanan takutnya nanti kalau dikasih sabun nanti tambah apa takutnya mempengaruhi untuk si makanan sosisnya jadi ini aku balik dulu untuk kacanya karena emang yang bagian tengah ya yang putus itu kacanya jadi dua putusnya terus kemudian sama maku itu dikasih kayu kayak ke atas gitu makanya kayunya ini juga mendoyong banget teman-teman akan aku ganti dengan kayu atau nanti kayunya akan aku balik supaya lebih tegak ini aku lepasin dulu untuk si kayunya karena kita mau beli si kaca ini belum ada budget lagi teman-teman insya Allah nanti kalau udah punya model lagi insya Allah bisa ganti rak kaca ya karena emang rak kaca ini tuh belinya murah sekali kita belinya juga sekon dari biasanya orang-orang yang toko-toko yang dulu tuh jualan rokok seperti itu terus kemudian enggak dipakai terus kita beli ini tuh segini aja rusak itu ya itu harganya kisaran 100.000 apalagi nanti kalau baru ru mungkin kisaran 200 atau 150an ya kalau sekarang mungkin sekitar 200an ya kalau untuk rak sosis seperti ini makanya dari itu kalau kita belum punya budget untuk beli kita manfaatin yang masih ada dulu terus kemudian untuk tengahnya yang putus kacanya itu enggak aku lem karena ini udah keadaannya masya Allah parah sekali terus kemudian aku kasih isolatif saja ya lakban kalau enggak tahu itu aku lakban bening terus kemudian atas bawah juga aku lakban nanti untuk penyangga bawahnya itu akan aku kasih kayu tetap ya supaya nanti tetap kuat nanti kalau enggak diisi sosis yang ringan-ringan tetap bisa seperti itu sebelumnya terima kasih untuk teman-teman dan bunda-bunda yang telah berkunjung di channel youtube aku hari ini aku karena sibuk banget untuk mengurusin si rak kaca ini karena emang rak kaca ini kan buat tempat sosis takutnya nanti kalau enggak ada tempat kaca kita pakai tupperware lagi di sosisnya sebenarnya enggak papa ya kalau di tempat tupperware tapi kurang menarik banget supaya lebih menarik itu terlalu dikasih kayak rak-rak kaca seperti ini supaya anak-anak itu juga belinya suka dan milihnya itu lebih mudah ini udah aku kasih kayu tetap kayunya yang tadi dipakai pertama tetapi aku balik teman-teman karena yang lebih singset untuk menyangga si kacanya ini dan nanti beban yang ada di atasnya itu aku pakaiin kayu di bawahnya dan aku pakai isolatif yang kuat ya teman-teman ya jadi untuk lakban ini tuh juga lumayan lekat banget untuk pelekat lemnya jadi lumayan banget kalau untuk pelekat si kaca dan untuk si kayunya setelah itu nanti akan aku ganti juga untuk penutup rak sosisnya juga karena emang udah kotor banget ya penutupnya kayaknya itu dan untuk kotor sering dipegangin anak-anak sering dipegangin orang-orang yang biasanya beli sosis itu baunya bau banget makanya lebih baik aku ganti dan aku manfaatin kain-kain yang udah nggak dipakai ya teman-teman ya yang pastinya juga bersih dan pastinya juga masih bisa dipakai jadi ini udah aku balik jadi ini kan ya bagian tengah Alhamdulillah ini sudah kuat banget sudah bisa dipakaiin nanti dibebanin oleh sosis insyaallah nanti kalau udah enak seperti ini kita itu lebih semangat juga buat jualan karena emang aku sebenarnya dari kemarin kepikiran ya kenapa kok nggak dari dulu-dulu tuh nggak dibenerin dulu seperti itu ini aku langsung masangin buat penutupnya untuk penutupnya aku memakai jilbab yang udah nggak dipakai tapi masih bagus ya teman-teman ya terus kemudian aku berinisiatif nih teman-teman kemarin itu kan aku boros banget nih sama kertas minyak jadi hari ini aku berinisiatif kardus terus kemudian nanti akan aku kasih dua plastik yang pertama plastik all shop dan yang kedua itu plastik biasa atau plastik bening teman-teman jadi nanti dibawahnya sosisnya itu akan aku taruh seperti itu supaya nanti juga ngirit kertas minyak karena emang kalau kertas minyak itu kita hanya berapa itu udah dia nggak tahan layu terus kemudian ada lagi kertas minyaknya ada yang bau banget kalau kertas minyak kan nggak bisa dicuci ya teman-teman ya kalau ini nanti menurut aku bisa dicuci bisa dibilas seperti itu teman-teman nanti dibisuhin sama air sama apa itu namanya kayak lap itu bisa makanya kita lebih mengirit untuk si kertas minyaknya maaf banget ya teman-teman ini videonya aku cepetin karena supaya nanti buat teman-teman itu nanti nggak menunggu terlalu lama pokoknya kalian tinggal masukin sebelumnya kalian ukur dulu sesuai dengan berapa itu ya panjangnya terus lebarnya buat di dalamnya itu terus kemudian baru kalian potong sesuai ukuran terus baru kalian masukkan plastik ke satu dan plastik kedua terus kemudian baru kalian lengket-lengketin pakai lakban ya teman-teman ya setelah itu baru dicoba lagi apakah sudah pas atau belum jadi itu sangat mudah sekali menurut aku dan lebih cantik teman-teman jadi bukan hanya lebih cantik tapi kita juga lebih mengirit ya teman-teman ya insyaallah nanti kalau ada apa itu namanya pas sesen aku bersihin seperti ini nanti akan aku bikin videonya juga supaya teman-teman juga tahu dan nggak bingung ini udah aku selatif rapat nanti insyaallah nanti atasnya itu ya aku langsung masukin ke bagian bawah sendiri terus kemudian untuk yang tengah juga aku bikinin teman-teman terus yang atas sendiri juga aku bikinin jadi tiga rak nanti akan aku kasih seperti ini jadi kalau tempatnya seperti ini itu nggak terlalu bau terus kemudian bersih anak-anak juga suka nanti hewan-hewan pun juga nggak bisa datang seperti itu jarang datang gitu biasanya kan kalau tempatnya bau terus kemudian tutupnya juga bau itu kan mendatangkan lelat ya teman-teman ya makanya kalau pakai seperti ini insyaallah nanti lebih bersih kita bersihnya juga lebih cepat lebih ringan apalagi kalau kita itu juga bisa ngirit si hirtas minyak seperti biasa teman-teman ini semuanya aku belinya di shopee mulai dari plastik all shopnya terus kemudian plastik biasa yang aku beli ini juga aku belinya di shopee tapi kalau di toko-toko terdekat itu pasti ada dan kalian kreasiin sendiri ya teman-teman ya setelah aku memberikan alas untuk bawahnya sosisnya aku langsung lanjut untuk ngasih si tutupnya ya teman-teman ya jadi si tutupnya ini aku juga pakai kain yang penting ini aku lebih panjangin untuk si kainnya karena emang kemarin itu kan nggak ada hewan sama sekali tapi kali ini udah musim hujan lalat juga semakin berdatangan kadang mimik kadang laron seperti itu makanya untuk tutupnya ini aku lebih panjangin dan kemudian untuk lebarnya itu juga lebih aku lebarin terus seperti biasa untuk tutupnya ini atasnya aku juga kasih isolatif supaya kuat terus kemudian yang pinggir-pinggirnya juga aku kasih isolatif supaya kuat setelah semua selesai itu sudah bisa dibuka sudah bisa ditutup udah jadi semuanya itu siap untuk dimasukin sosis teman-teman jadi maaf banget ya ini buatnya aku di dalam rumah nggak di luar karena emang ini masih jam 6 pagi aku belum ngeluarin jualan aku karena emang hari ini anak-anak lagi sekolah makanya mungkin anak-anak juga masih sepi ya kalau jam-jam segitu makanya hari ini aku lagi benerin untuk rak si sosisnya seperti ini udah jadi Alhamdulillah nanti tinggal aku ngasih sosisnya untuk di dalamnya seperti ini jadi kalau bersih terus kemudian ditata rapi terus kemudian nanti untuk tengah-tengahnya itu nggak terlalu berat insyaallah tetap awet dan pastinya bersih dan hewan-hewan pun juga jarang masuk terima kasih sudah nonton video aku kali ini semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi teman-teman di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye